Halo semuanya kembali lagi di sahabat Arda 69 ini udah sorry guys saya mau nge-vlog di Tanjakan Bukit Kodok yang viral banget itu banyak banget truk-truk Sumatera yang nyaklak di situ kita pengen tahu tanjakannya se-extreme apa sih cuman nggak bisa jadi patokan juga guys karena mobil kita ini kosongan nggak muatan jadi kita aja guyur aja lah pelan-pelan kita mau lihat juga tanjakannya seperti apa curamnya Oke siapa tahu di depan kita atau kita kita nunggu dulu ada mobil Sumatera yang muatan berat menanjak jadi kita bisa di belakang nggak tuh seperti apa Oke kita lanjut ke videonya aja ini kita mau sampai hai 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 mana ini Hai apa panjang kanan lu guys Hai Bukit Kodok dari sini sekitar 5 kilo lagi ya hai 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 pelan-pelan karena di depan itu banyak banget kalau guys mobil-mobil muatan berat Hai jaga jarak lah ya hai 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 ini durian 5000 beneran Di depan ini loh, pelan-pelan benar Ini mobil kater Muat apa itu, muat batu atau muat tanah Itu ada buka bapak Nyuci mobil, dikali guys Mobil elit, nyuci sulit, anjas Bisa gak kita nyali? Gak bisa dong Banget Ini kita pulang gosong Mau ke Palembang Kita pake Palembang ini 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 Pake Palembang ini udah jalan tol semua ya Soalnya ini jalan utama bro, jalan lewitas Ini karir nalang 6 Mobil ini tuh karir nalangnya cuma nyampil 6 bro Apa namanya Namanya juga banci guys 35 Anak macet lah Karena banyak mobil muatan berat guys Masak betul lah Mereka mendadak mobil ini Sampai ada Sampai mati mesinnya loh guys Sampai mati mesinnya mobil depannya Selamat datang di desa Desa Tau Kebun Dapat Kebun Perantau Prapat Kebun Perantau Prapat Kebunan Nah kita lagi ngeotrek mobil depannya ini Kebunan abulan Sampai banget guys Kemedang sendirian Mungkin kalau Berdua enak bro ya Bang tapi kemarin berdua Kemarin tuh Dia Cuman ikut nebeng guys Dan bisa dibilang Dia juga Alasan saya jalan ke Medan Kenapa? Karena Dia telpon saya Saya pulang ke Pekanbaru Mau bareng gitu kan Udah Aku mintain lah Aku mintain lah Request PO Sama kantor Pak kalau ada di Medan Dan disetujui Lanjut jalan Selamat datang Di Rantau Kerapak Anjas Bisa kalau kosongan Ini nih ya Berang-berang Berang-berang Namanya troll Tidak beginilah Soalnya kalau lurus Tidak boleh guys Tidak boleh guys Simpang kopi Simpang kopi Ini namanya simpang kopi guys Itu Simpang kopi Ada warung tuh Rintu Dua jam kemudian Kita mulai jalan guys Kanjakan bukit Kanjakan bukit Setelah 300 meter Anda akan sampai di tujuan Nah aku pakai google map guys Oh lihat ada mobil yang kelak Ini kotak marting Belum mobil yang anjas Anda sudah sampai Sampai Yo Kontak marting guys Ini banyak mobil yang berhenti Wah Sebenarnya gak terlalu tinggi guys ya Cuma nyaklak gitu aja sih Tanjakannya tuh curang gitu loh bro Jadi sebenarnya tanjakan tuh gak seberapa tinggi Jadi cuman 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 aja bro Ketanjakan Apa namanya Bukit Kodok Ada youtubernya juga tadi guys Belah kanan Jadi perjalanan saya dari kisaran Sampai ke tanjakan Bukit Kodok Seperti itu Alhamdulillah lancar Ya karena saya Mobilnya kosongan guys ya Jadi gak Gak terlalu gimana gitu Di tanjakan Oke Saya gak bisa closing disini Karena ini udah malam Terima kasih buat kalian semua Yang sudah menonton Sampai ketemu di konten berikutnya Salam Zaglo Aspal Oke